Apa sih sebenarnya noise itu ya? Kita tahunya noise itu gangguan gitu ya. Kalau kita di dalam dunia audio, gangguan suara. Gitu kan? Nah itu adalah noise. Semua perangkat audio itu pada dasarnya punya noise. Tuh, aku baru beli alat baru. Tanpa noise. Rataannya. Celakanya gitu. Perangkatnya udah noise. Setelannya juga gak kena. Nah ini double gitu. Double noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semua. Sahabat sesaji. Yang tentunya masih setia di channel ini. Ajevan Manoveshya. Yang mengkhususkan untuk membahas tentang pengetahuan-pengetahuan dasar. Info, tips, dan trik seputar dunia audio. Dan kami sampaikan materi-materi video yang kami hadirkan disini. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Dengan logika-logika keseharian. Dengan demikian kami harapkan mampu untuk lebih diserap ya. Mampu untuk lebih dipahami dengan pola pikir yang sederhana. Kita sudah beberapa kali pertemuan di channel ini. Terima kasih dulu saya ucapkan bagi rekan-rekan semua yang sudah selalu mensupport ya. Mendukung channel ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya. Mudah-mudahan saya berharap channel ini terus berkembang. Sehingga bisa menghadirkan informasi-informasi yang kira-kira luput diperhatikan oleh teman-teman di channel lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah perihal gejala. Yang mungkin sederhana namun sering kita temui apabila kita bergelut dalam dunia audio. Apa itu yang saya maksudkan disini adalah noise. Bagi teman-teman semuanya di dalam dunia audio mungkin sering sekali mendengar istilah noise. Namun secara hakikat pengertian noise itu apa gitu. Dan ada beberapa macam noise, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya. Mungkin itu yang masih kurang dan untuk itulah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Baik, namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu noise. Jangan lupa sekali lagi bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung. Selain saya ucapkan selamat datang di channel ini, juga jangan lupa di subscribe ya. Karena dengan subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, Anda nanti akan lebih mudah untuk mengetahui atau mengikuti kelanjutan daripada pembahasan-pembahasan kita. Yang memang kami coba kondisikan dengan kondisi bersambung ya. Sehingga bagi teman-teman semuanya yang mungkin baru bergabung, silahkan dulu ikuti beberapa video yang terdahulu ya. Supaya Anda bisa lebih memahami secara berkesinambungan. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan like serta share. Bagikan apabila Anda merasa bahwa informasi yang kami berikan disini bermanfaat dan mungkin pula dibutuhkan oleh teman-teman yang lainnya gitu. Oke, teman-teman semuanya berbicara tentang noise. Jadi, noise ini adalah salah satu istilah ya yang mungkin sering kita dengar ya. Jadi, apa sih sebenarnya noise itu ya? Kita tahunya noise itu gangguan gitu ya. Kalau kita di dalam dunia audio, gangguan suara. Kalau kita ingin lebih mudah ya tadi pengertiannya memang gangguan. Tapi gangguan dalam bentuk apa gitu ya? Noise ini adalah sebenarnya sebuah bunyi ya. Bunyi yang sebenarnya tidak kita inginkan gitu. Nih, kalau saya ngomong seperti ini. Atau kita menyetel sebuah instrumen ya, musik ya. Atau apapun itu. Suara yang memang kita rencanakan, kita inginkan itu berbunyi. Eh, ternyata gitu. Selain suara yang kita inginkan ini tadi, ada suara lain gitu. Di sampingnya gitu. Atau di belakangnya gitu. Yang ikut mengiringi suara utama ini gitu. Dan itu biasanya terkesan mengganggu. Nah, itulah yang disebut dengan noise. Jadi, noise ini adalah sebuah suara kalau di dalam dunia audio ya. Karena noise ini juga tidak saja milik kita nih yang bergelut di bidang audio. Tetapi, noise itu adalah juga istilah yang dipakai oleh teman-teman yang ada di bidang videografi. Jadi, ada dua noise sebenarnya. Jadi, noise di bidang audio dan noise di bidang video. Kalau noise di bidang audio itu berupa gangguan suara. Kalau noise di bidang video itu berupa gangguan gambar. Kita fokus kepada noise yang kita kenal di dalam dunia audio. Jadi, ada suara di luar daripada suara utama yang sifatnya mengiringi berdampingan dan ini mengganggu. Sekarang mungkin kita bertanya, apa penyebab noise itu? Noise itu disebabkan oleh banyak faktor. Namun, secara garis besar bahwa noise ini kita bisa klasifikasikan pada dua. Yakni, noise internal dan noise eksternal. Noise internal adalah noise yang datang dari perangkat atau alat audio yang kita gunakan. Sementara untuk noise eksternal itu adalah noise yang datang dari luar. Dari luar perangkat audio yang kita gunakan. Khusus untuk pembicaraan kita kali ini, sehubungan dengan kita membahas audio ini. Kita fokus kepada noise yang datang dari dalam atau yang dikenal dengan noise internal. Baik teman-teman, apa penyebab terjadinya noise internal ini? Sebelum kita membahas apa penyebabnya, perlu teman-teman ketahui dulu ya. Bahwa semua perangkat audio itu semuanya punya noise. Ya, ini yang perlu kita sadari dulu. Semuanya punya noise. Pernahkah teman-teman membunyikan sebuah amplifier kita bunyikan namun tidak kita isi? Artinya amplifier kosong ya, tanpa kita isi dengan audio. Tanpa kita mencolok apapun ke dalamnya gitu. Amplifier nih, kita hidupkan ya. Kemudian kita buka tuh untuk volume levelnya ya. Sampai full ya. Nah, dengarkan apa yang ada berbunyi pada speaker ya. Iya, betul. Jadi speaker itu pasti berbunyi tsssssssssssssss. Gitu kan. Nah, itu adalah noise. Semua perangkat audio itu pada dasarnya punya noise. Apapun itu ya. Mau mixer, mau perangkat-perangkat eksosoris, amplifier, mic sendiri ya. Itu semuanya punya noise. dan noise internal ini memang tidak bisa kita hilangkan tidak bisa dia memang mutlak ada gitu sepanjang sejarah perangkat audio diciptakan noise itu ada karena memang dia adalah sudah hukum alam gitu karena noise internal ini dia disebabkan oleh frekuensi frekuensi audio, frekuensi pengantar, frekuensi elektromagnetik yang ada di dalam sebuah perangkat artinya bahwa noise ini terjadi karena bekerjanya komponen-komponen elektronika yang ada di dalam sebuah perangkat namanya dia juga bekerja pasti akan menimbulkan bunyi dan karena audio itu juga dia merupakan gelombang elektromagnetik maka tentu saja dia menghasilkan frekuensi letupan-letupan frekuensi inilah yang kadang-kadang dia rata kadang-kadang dia menyempit, kadang-kadang dia melebar inilah yang menyebabkan terjadinya noise dan itu tidak bisa kita hilangkan yang kita bisa lakukan hanyalah meminimalisir noise tersebut dan biasanya semakin mahal sebuah perangkat audio itu maka semakin rendah pula noise-nya itu kayaknya memang sudah menjadi hukum alam juga semakin mahal sebuah perangkat audio maka noise-nya pun juga semakin kecil kita bisa bandingkan saja antara power rakitan amplifier rakitan dengan amplifier yang build up tentu noise-nya pasti lebih besar yang rakitan karena build up ini diciptakan oleh pabrikan dengan seminimal-minimalnya noise tapi mereka pun tidak bisa menghilangkan karena memang itu tadi kalau tidak terdengar noise itu artinya perangkat itu tidak bekerja kita akan bahas noise ini dulu secara umum yang terjadi di dalam sebuah rangkaian perangkat audio karena seperti saya katakan noise itu ada di microphone noise itu ada di mixer noise itu ada di amplifier dan sebagainya nanti mungkin secara khususan kita akan bahas yang ada pada mic bagaimana teman-teman bahwa noise itu memang tidak bisa dihilangkan iya tapi dia bisa diminimalisir bahkan dia bisa dibuat seolah-olah hilang tidak punya noise jadi tidak bisa disalahkan juga ya kalau ada orang yang berkata tuh aku baru beli alat baru gitu tanpa noise katanya gitu ya iya kita dengarkan memang kecil noise-nya tapi itu tidak salah sebenarnya karena noise-nya mungkin sangat tidak sangat kecil sekali bahkan tidak nyaris tidak terdengar tapi aku yakin ketahui lah bahwa noise-nya itu tetap ada nah yang perlu kita perhatikan ya antara signal itu ya dengan modulasi sebenarnya berbeda ya yang disebut signal itu ya yang diistilahkan dengan signal itu adalah kekuatan frekuensi pembawa gitu sementara untuk bunyinya ini adalah modulasi yang ikut numpang di dalamnya jadi sebuah audio itu sebenarnya dia ada dua ya sebuah gelombang audio itu sebenarnya ada dua ada frekuensi pembawa ada orang yang numpang di dalamnya gitu sama seperti kita radio atau televisi ya jadi radio atau televisi itu ya dia juga terdiri dari dua ya yang merambat di udara itu dua sebenarnya walaupun pada hakikatnya satu ya tapi dua benda gitu kalau diibaratkan benda dua benda disitu satu frekuensi pembawa satu lagi modulasi yang ikut numpang gitu jadi suara itu sebenarnya dia numpang tuh di frekuensi gitu ya suara itu dia numpang di signal itu disinilah kemungkinan terjadinya noise salah satu kemungkinan terjadinya noise adalah disini dimana tidak adanya keselarasan antara frekuensi pembawa dengan modulasi audio yang ikut numpang tadi tidak sebanding tidak sebandingnya ini biasanya adalah bahwa signal atau frekuensi pembawa ini lebih besar sementara modulasi audio yang ikut numpang di dalamnya terlalu kecil jadi kalau saya boleh gambarkan secara diagram seperti ini ini adalah frekuensi pembawa sebesar seluas ini misalnya modulasi audio yang ikut di dalamnya segini gitu signalnya kuat audionya lemah ibarat signal itu sebuah ruangan audio ini dia tidak bisa memenuhi ruangan tersebut artinya dia hanya sepertiga daripada ruangan tersebut kalau dia hanya bisa memenuhi sepertiga dari ruangan tersebut maka otomatis dua pertiganya kosong dua pertiga inilah yang nanti menyebabkan noise lagi-lagi ini ada hubungannya dengan gain nah gain lagi gain lagi berapa kali ya kita selalu mentok ya selalu terhubung ke gain karena memang di dalam sebuah sound system terutama pada mixer ya saya sudah katakan beberapa hari yang lalu bahwa gain itu bisa mempengaruhi noise disitulah letaknya inilah hubungannya gain dengan signal tadi jadi signal nih yang sebesar kita anggap 5 yang dihuni oleh modulasi sebuah audio yang hanya dia mampu menempati 3 per 5 dari sebuah ruangan artinya 2 per 5 nya sisanya itu kosong dan ini yang menyebabkan noise masuk ke dalam sebuah mixer kalau kita biarkan seperti ini saja posisinya tanpa kita modifikasi maka ini akan menghasilkan noise nanti pada ujung speaker disinilah gain berfungsi mengapa gain itu perlu dan gain adalah penentu pertama dari kebersihan seluruh audio itu daripada noise begitu signal dalam kondisi seperti ini dengan audionya itu tadi masuk ke dalam gain maka gain itu dia bertugas untuk memperbesar memperbesar modulasi audio yang ikut numpang tadi agar dia diperbesar sebagaimana ruangan signalnya jadi disitu tugas gain dia menyelaraskan antara kekuatan modulasi suara si penumpang dengan luasnya atau besarnya signal pembawa disini gain kita harus setel gitu supaya posisinya modulasi ini memenuhi seluruh ruangan signal apabila dia sudah memenuhi ruangan signal maka otomatis ruangannya penuh sehingga kekosongan itu terisi semuanya dan noise-nya pun hilang itulah mengapa gain itu sangat menentukan dengan demikian yang sudah keluar dari gain itu benar-benar sebuah audio yang match gitu ya dengan sang pembawanya jadi kalau kita ibarat pipa ledeng di rumah ya percuma kita punya pipa ledeng besar gitu loh sementara air yang dialirkan sedikit sisanya kan udara yang ada di dalam gitu gak akan pernah kenceng itu air ya coba kalau air itu di fullkan full sesuai dengan diameter pipanya maka tentu saja alirannya akan kenceng alirannya akan bulat gitu karena sesuai antara luas penampang daripada pipa itu dengan volume air yang ada di dalamnya itu ibaratnya nah jadi itu teman-teman salah satu penyebab noise itu adalah karena gain yang tidak kita fungsikan sebagaimana mestinya noise ini memang disebabkan oleh beberapa faktor namun kebanyakannya bahwa faktor gain ini yang tidak terperhatikan kalau penyebab-penyebab yang lain itu biasanya mudah dikenali orang dengan begitu mudah mengenali kemudian mengatasinya contohnya seperti apa bahwa noise ini juga bisa disebabkan oleh perangkat kita sendiri sebuah perangkat yang lebih mahal biasanya noise-nya semakin kecil contohnya seperti microphone tadi sangat berbeda antara microphone yang harganya 25 ribu rupiah dengan microphone yang harganya 5 juta perbedaan ini salah satunya adalah pada noise gain itu tadi dia adalah penyebab noise secara settingan setelan kalau ini adalah memang perangkatnya celakanya perangkatnya sudah noise setelannya juga tidak kena nah ini double double noise nah jadi kesimpulannya yang pertama bahwa noise ini ada pada semua alat ada pada seluruh perangkat tanpa kecuali apapun itu perbedaannya adalah pada intensitas noise-nya masing-masing ada yang kayak embun saja noise-nya hampir tidak terdengar tapi ada juga yang kayak air hujan deras kalau memang noise itu berasal dari perangkatnya ya kita gantilah perangkatnya yang mungkin harganya lebih mahal lebih baik ya kita beli yang lebih mahal supaya noise itu lebih minimal kalau dia secara settingan disebabkan oleh settingan kita bisa juga meminimalisir noise itu dengan cara itu tadi prinsip kerja daripada sebuah gain yakni dengan mendominankan vokalnya mendominankan audionya sehingga noise itu kalah jangan noise itu sebanding dengan audionya jadi begitu kita buka pada volume volume amplifier volume fader di channel jadilah dia sebanding antara suaranya dengan noise-nya itu dulu ya sedikit kita bahas tentang noise noise yang memang sering kita temui di dalam dunia audio yang sering kita jumpai di lapangan kalau tidak perangkat setelannya ini dulu yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan nanti kalau memang masih ada yang kurang kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang sebelum berpisah saya ingatkan jangan lupa sekali lagi subscribe bagi yang belum subscribe bunyikan lonceng notifikasinya terima kasih telah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat kalau bermanfaat bagikan kepada teman-teman yang lain kalau tidak bermanfaat cukup anda kesampingkan anda skip saja gitu ya baik saya jeber mana terima kasih atas perhatian dan kebersamanya salak hilaf mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati